Halo teman-temanku semuanya apa kabar semoga sehat-sehat ya teman-teman kita semakin mendekati hari pertandingan Indonesia ketemu Irak nih ya ketemu Irak ketemu Filipin tapi sebelum ketemu Irak dan ketemu Filipin Indonesia bertanding dulu teman-teman ya friendly match ketemu Tanzania ini di tanggal 2 jam 16.00 WIB ya jadi gini ceritanya teman-teman saya mau cerita tentang masyarakat Belanda ya ini komentarnya seperti apa terhadap Timnas Indonesia nih akhir-akhir ini ya jadi memang Indonesia itu teman-teman salah satu negara yang aktif di sosmed salah satu di dunia aktif Indonesia teman-teman netizennya luar biasa apalagi netizen bola dan sejalan dengan perjalanan Timnas Indonesia hari ini kan grafiknya lagi naik ya teman-teman jadi karena pemain Timnas Indonesia itu banyak keturunan banyak keturunan Indonesia Belanda otomatis ya warga Indonesia ya warga Belanda ya mendengar memantau gitu saya pantau beberapa media sosial teman-teman dan dan ada beberapa yang sempat lumayan viral itu sebenarnya udah lama ya kalau kita Pak sering mantau bintang-bintang Timnas Indonesia hari ini yang tadinya followernya cuma 50 ribu 30 ribu hari ini sudah jutaan itu karena netizen Indonesia teman-teman ya dengan penduduk Belanda sendiri kan cuma sedikit iya kan begitu dia masuk Timnas Indonesia wah followernya udah langsung berjuta-juta itulah netizen Indonesia teman-teman aktifnya luar biasa terus apa hubungannya nih dengan berita hari ini ya berita hari ini teman-teman nih menurut saya baik ya berita hari ini warga masyarakat Belanda sudah pada denger nih ya kan pada denger karena banyak podcast banyak konten-konten yang memberitakan tentang pemain naturalisasi Belanda yang membeli Timnas Indonesia mulai banyak bahkan hari ini aja udah ada 17 ya yang mulai hampir selesai semuanya nah itu keluarganya kan banyak juga tuh teman-teman ya suaranya udah kemana-mana medianya udah jutaan orang yang nonton nah dari situlah kita mantau teman-teman suara-suara masyarakat Belanda khususnya keturunan Indonesia Belanda kan berjuta-juta orang teman-teman masyarakat Belanda itu ya yang keturunan Indonesia itu jutaan loh teman-teman jutaan makanya banyak suara-suara masyarakat Belanda hari ini banyak yang mendoakan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia itu ya itu itu yang ya menurut saya bagus ya didukung bahkan pemain-pemain muda keturunan Indonesia yang di Belanda yang nggak dipanggil oleh Timnas Belanda atau Tim Orange ini ya terkenalnya dia berharap bisa dinaturalisasi loh teman-teman bisa dinaturalisasi karena mereka ada darah Indonesia itu energinya itu kesana larinya coba kita lihat beberapa wawancara ya yang sebut viral pemain-pemain muda Belanda keturunan Indonesia itu kebanyakan yang menduduki di posisi back pemain tengah banding pemain striker ya yang masih usianya 18 tahun 17 tahun ya 19 tahun 20 tahun tuh bahkan yang udah diatas 20 tahun dia karena ada daerah Indonesia nya dia ingin membela Timnas Indonesia teman-teman pilihannya cuma dua dia dipanggil PNAS Belanda atau membela Timnas Indonesia sekarang banyak yang ngantri ingin dipanggil PSSI kita sudah tahu ya akhir-akhir ini Indonesia kan sudah masuk 4 besar Asia itu pun ya belum banyak yang dipanggil bayang nggak nanti kalau udah diseleksi yang benar-benar diseleksi kualitasnya diseleksi pelatihannya juga diperbaiki terus apa namanya fasilitasnya juga nanti ada training camp sendiri PSSI di IKN kebayang nggak Indonesia seperti apa nanti kuatnya nah tapi kalau menurut saya ya teman-teman dengan catatan ya dengan catatan pelatihnya yang kelas dunia teman-teman itu ya jadi pengalaman saya selama saya mengikuti perkembangan Timnas ya belasan tahun itu kalau pelatihnya juga nggak berwawasan internasional atau nggak berwawasan dunia dan dia nggak ngerti peta dunia seperti apa ya nggak bisa ini kita begini kan karena ketum PSSI-nya teman-teman ya ini faktor ketum PSSI itu nomor satu teman-teman jadi Erector itu melihat Timnas itu kayak dari view-nya helikopter gitu teman-teman dia memandangnya tahu kebawah gitu Indonesia ada di posisi mana tahu ya itu yang saya maksud pemimpin yang kelasnya dunia jadi gini loh teman-teman ya pemimpin atau ketum PSSI itu kalau dia berwawasannya nggak dunia dia nggak ngerti dunia itu sekarang sadang ada di titik mana ya peta dunia ada di titik mana nggak ngerti nah Eric Thohir di helikopter view teman-teman dia memandang kebawah tahu Indonesia posisinya di mana nih sedangkan dunia ada di posisi ini hari ini ada di posisi angka delapan umpamanya ya Indonesia ada di posisi lima nah Eric Thohir tahu tuh harus didongkrak nih Indonesia supaya ngejar ke posisi delapan supaya kita masuk posisi kelas-kelas dunia kelas Asia dan kelas dunia gitu nah yang berbahaya kalau kita memiliki ketum PSSI yang tidak berwawasan dunia tidak berwawasan internasional itu yang berbahaya makanya ketum PSSI sangat berpengaruh itu yang pertama ya yang kedua nah ini dia ketum PSSI itu harus memiliki kekuatan financial atau link-link link-link ya link ya jadi bisa ngelola PSSI atau timasi Indonesia nanti profesional kalau ketum PSSI hanya bisa nggak bisa mengelola financial nggak bisa mengelola profitable apa hal-hal yang profesional dan sehingga mendatangkan penghasilan juga susah juga teman-teman kenapa tim bisa menjadi besar ya karena disokong oleh finance disokong oleh kekuatan finance teman-teman kalau finance nggak kuat ya nggak bisa kuat di dunia sekarang seperti itu realitasnya bayangin aja ya PSSI begitu Erick Tohir masuk punya hutang 80 miliar loh gila nggak karena Erick Tohir itu memiliki kemampuan financial managerial dan dia memiliki link dan kebetulan dia mentribu UMN juga untuk beresin itu nggak susah bagi dia dia banyak sekali cara untuk mencari bagaimana cara melunasin itu tentang jual tiket jual jersi jual iklan promosi kemana-mana cari macam-macam CSR linknya banyak sekali nah sehingga masalah-masalah finance terpecahkan dengan keahlian managerial itu nah kalau nanti yang mengelola PSSI orang yang nggak tahu managerial dengan baik linknya nggak baik linknya nggak bagus wawasannya sempit ya susah kita berpikir nanti pengganti Erick Tohir seandainya dia sudah nggak jabat lagi siapa pertanyaannya harus orang memiliki bener view helikopter view yang dia memiliki pengalaman memiliki link memiliki kekuatan finance memiliki kekuatan managerial seorang profesional jadi semua harus terpenuhi dan Erick Tohir hari ini memiliki itu semua itu ya teman-teman obrolan kita hari ini nanti kita lanjut lagi topik-topik yang lain update terus berita-berita di buat makan TV sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati